Bekasi, Kompas.com, stasiun Bekasi akan segera direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan, Kemenhub. HRI menyusul sebagian besar stasiun lain di jalur Bekasi Jakarta-Kota yang telah direvitalisasi beberapa waktu lalu. November ini sudah mulai persiapan pembangunan karena sudah kontrak dengan pemenang lelang, kata Kepala Humas Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kemenhub Supandi kepada wartawan, Senin, 2015-2019. Dengan revitalisasi ini, stasiun Bekasi akan diperluas lebih dari dua kali lipat lantaran jadi dua lantai. Di sisi lain, jalur kereta di stasiun Bekasi akan ditambah empat lagi, menjadi delapan jalur. Baka juga, stasiun Bekasi akan direvitalisasi jadi dua lantai dan delapan jalur. Hal ini terasa penting guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas kereta api di stasiun Bekasi karena harus melayani perjalanan kereta real listrik, KRL, dan kereta api jarak jauh sekaligus. Satu jalur, tambahan, dipakai bersama antara comuter lain dan KA jarak jauh, sedangkan satu jalur, tambahan, dipakai untuk stabling comuter lain, jelas Supandi. Akibatnya, jumlah peron pun bakal ikut ditambah, dari yang saat ini dua menjadi empat peron. Panjangnya pun bertambah dari 240 menjadi 300 meter. Area parkir juga ditambah hingga seluas 2.800 meter di selatan dan 4.400 meter di utara. Penutupan lebei pengerjaan revitalisasi stasiun Bekasi ini mulai tampak ketika area lebei stasiun Bekasi ditutup pada Sabtu, Rupanya, area yang biasanya dipakai untuk area tunggu angkutan umum ini ditutup selamanya, area itu dipakai untuk pengembangan stasiun, kami akan menambah jalur juga di situ. Bisa dipakai untuk double-double track dan perluasan stasiun, jelas Supandi, itu akan ditutup selamanya karena itu kan untuk pengembangan stasiun. Tidak akan dipakai untuk lebei lagi, imbuhnya. Area lebei stasiun Bekasi mulanya merupakan jalur kereta api, tepatnya jalur kereta batu bara dan kereta barang yang tak lagi dipakai. Baka juga, lebei ditutup, angkot dan ojol bakal dilarang ngetem di depan stasiun Bekasi. Pemerintah kota Bekasi melalui dinas perhubungan memanfaatkannya sebagai area tunggu angkutan umum, mengubur rel kereta api dengan aspal. Saat ini, berdasarkan pantauan wartawan kompas.com yang setiap hari melewati stasiun Bekasi, puluhan pekerja kembali menggali aspal lebei hingga muncul kembali rel kereta api yang selama ini terpendam. Penutupan ini menimbulkan masalah. Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Bekasi memprediksi, Jalan Raya Insinyur H. Juanda di depan stasiun Bekasi, Bekasi Selatan akan kian macet. Saban hari, Jalan Juanda depan stasiun Bekasi merupakan salah satu simpul kepadatan lalu lintas. Berbagai mobil langkot mengetem di pintu keluar, sedangkan banyak pengemudi OJ online mengendap di tepi jalan. Ditambah dengan lalu lalang pengguna kereta yang menyeberang di jam-jam sibuk, tak heran jika Jalan Juanda depan stasiun Bekasi senantiasa menjadi sarang kemacetan. Di samping itu, keberadaan lebe stasiun Bekasi berguna untuk menampung belasan bis tanggung tujuan Cikarang menanti penumpang, dari kami pemkot Bekasi dan Polres itu meminta agar PT Kai membuatkan semacam lebe sementara. Karena posisinya pembangunan itu sampai tahun 2021. Artinya kami ruginya sampai 2021, jelas Bambang Putra, Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas di Shub Kota Bekasi, Senin, 9.12.2019. Namun, permintaan tersebut tak juga dijawab, sedangkan lebe sudah ditutup untuk pengerjaan revitalisasi stasiun Bekasi. Miskin kajian lalu lintas Bambang menyebut, penutupan area lebe ini tanpa melalui kajian matang. Kajian yang dimaksud ialah terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas, MRL, yang tak jelas junturungannya hingga area lebe itu ditutup. Memang, posisinya kan itu lahan PT Kai. Saat itu kan kami meminjam lahan mereka untuk dijadikan lebe, karena dulu ada EKS jalur batubara yang tidak terpakai. Memang haknya mereka mau ditutup, mau dibangun, mau diapain, kata Bambang. Tapi, kemarin baru rapat sekali dan itu belum matang dan mencapai keputusan, kaitannya dengan lalu lintas dan manajemen rekayasanya. Kami minta kajian mendetail karena ini bukan perkara 5 bulan, tapi selama proses revitalisasi, tambah dia. Ia mulanya berharap, di Shub dan polisi memperoleh lini masa tahapan dan dengan revitalisasi agar mereka bisa mengatur manajemen rekayasa lalu lintasnya. Baka juga, di Shub sebut penutupan lebe stasiun Bekasi oleh PT Kai tanpa kajian matang, nggak ada omongan juga kalau Sabtu sudah ditutup. Seharusnya finalisasi dulu, ada manajemen rekayasa lalu lintas seperti apa itu, baru boleh ditutup atau setidaknya ada lebe buatan baru ditutup? Keluh Bambang, menanggapi hal ini, Supandi mengakui bahwa rapat koordinasi dengan di Shub Kota Bekasi belum dilakukan begitu sering. Keputusan menutup lebe diambil cepat karena memang lahan itu milik PT Kai, sehingga sah-sah saja diputuskan sepihak, sudah ada koordinasi sebelumnya, Sabtu, 7 Desember 2019. Bukannya kami tidak koordinasi, cuma itu tadi, memang kami perlu percepatan karena kami ada target waktu yang harus dikejar, kata Supandi, menyatakan bahwa pihaknya akan duduk bareng lagi dengan di Shub Kota Bekasi, sekarang yang perlu kami lakukan adalah koordinasi lanjutan, kami tidak mungkin saling lepas tangan, ujar dia. Solusi jangka pendek saat ini, pintu masuk stasiun Bekasi dipindahkan sekitar 100 meter dari lokasi biasa, ke arah Taman Bulan-Bulan. Di sana, Jalan Juanda di depan pintu masuk sedikit lebih lega ketimbang lokasi awal. Namun, petugas terkait tetap akan menerapkan solusi jangka pendek buat mengatur kelancaran lalu lintas Jalan Juanda depan stasiun Bekasi. Bambang berujar, di Shub Kota Bekasi berencana menambah personel untuk melancarkan arus lalu lintas di Jalan Juanda depan stasiun Bekasi karena ketiadaan lebih untuk area ngetem angkutan umum. Jumlah penambahan bisa 50-100% dari jumlah personel yang setiap hari bertugas di situ, ditambah dengan tambahan personel dari Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Baka juga, area lebih stasiun Bekasi ditutup selamanya, otomatis langkah satu-satunya, kita sama Polres personelnya akan kita perkuat. Dalam artian, angkutan umum hanya boleh menaikan dan menurunkan penumpang. Tidak boleh ngetem dan menunggu, jelas Bambang. Langkah itu dibenarkan Kepala Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Ojo Ruslani. Ia memprediksi Jalan Juanda depan stasiun Bekasi akan dijadikan tempat ngetem angkutan-angkutan umum. Ia mengklaim, polisi tak akan segan menindak mereka. Pengemudi angkutan umum yang bisa ditindak, kata Ojo, bisa siapa saja. Mulai dari sopir angkot, bis tanggung, hingga pengemudi OJK online, pengaturan di sana juga sekaligus penindakan. Kalau bandel, tidak pakai peringatan berapa kali, ketika di situ ada mereka didapati mengetem, ya kita tindak. Ujar Ojo kepada kompas.com, selasa, 1012-2019.